Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'at Ada pertanyaan dari Mulyadi S. Kendal, Jawa Tengah Pertanyaan, bolehkah kita membaca tahlilan di rumah orang atau keluarga yang kena musibah atau kematian? Apakah itu suatu perbuatan bid'ah? Jawaban Pertanyaan yang saudara tanyakan itu Sebetulnya kalau saudara mau membaca himpunan tanya-jawab agama sebanyak empat buku Yang telah dikeluarkan oleh Majestarjih sudah ada di situ Atau saudara berusaha berlangganan majalah suara Muhammadiyah Namun demikian di sini akan kami jawab seperlunya saja Mudah-mudahan menjadi jelas bagi saudara Yang pertama, sebetulnya suara tahlilan yang sudah melekat pada sebagian besar masyarakat kita Termasuk masalah kilafiyah Diperselesaikan oleh para ulama Yang kedua, Muhammadiyah sesuai dengan menetapkan suatu hukum Berpendapat bahwa dalam bidang ta'abudi Ibadah khusus atau lazim disebut dengan istilah ritual Tidak boleh mempergunakan ejitihad Tetapi harus mengikuti Nos Al-Quran atau Sunnah Al-Suhiha atau Al-Makbulah Menurut kami, doa adalah termasuk ibadah Dalam arti khusus atau sempit Doa itu bukan budaya Seperti yang dipahami sebagian orang Dalam Al-Quran, surat An-Najam ayat 37-38 Diterangkan bahwa Manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya Dalam hadis ruwet muslim dikatakan Apabila surat anak Adam meninggal dunia Maka putuslah semua amalannya Kecuali tiga perkara Yaitu Dua anak yang soleh Sudakoh jariyah Atau ilmu yang bermafaat Selanjutnya, dalam surat Al-Hashr ayat 10 Diterangkan yang maksudnya bahwa Amalan orang lain bisa sampai Kepada orang yang meninggal dunia Yaitu doa dan istighfar Hal itu dijelaskan pula dalam hadis Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Heban Dan juga dalam hadis Riwayat Ahmad dan Ashabu Sunan Yang ketiga Imam Malik dan Imam Syafi'i Dan banyak ulama lainnya Mengambil suatu ketetapan bahwa Pembacaan ayat Al-Quran Zikir dan sebagainya Tidak bisa sampai pahalanya Kepada orang yang telah mati Al-Hafiz Ibnu Kasir Lentafsirnya menulis Oleh karena hal inilah Rasulullah tidak menganjurkan Umatnya untuk menghadiahkan pahala Pahala bacaan kepada orang mati Baik dengan perintah tegas Maupun yang tidak tegas Dan tidak pula oleh sahabatnya Yang mengerjakan demikian itu Kalau menghadiahkan pahala bacaan Kepada orang mati Dalam suatu kebaikan Tentulah sahabat-sahabat Nabi telah mengerjakannya Sekian kita kutip Penjelasan Al-Hafiz Ibnu Kasir Yang kitab tafsirnya Dipelajari dalam masyarakat kita Diterangkan oleh seorang pengarang kitab Bidayatul Mujutahid Iaitu Ibnu Rush Sesungguhnya letak perbedaan pendapat Di antara ulama-ulama Mutaqaddimin dan mutakhirin Dari golongan Malikiyah Iaitu selama bacaan itu Tidak keluar dari koridor Tempat doa Agar pembaca-membaca sebelum Bacaan Al-Quran itu Ya Allah jadikanlah pahala yang aku baca Ini untuk si Fulan Dari kutipan nampak jelas Tahlil dianalogikan dengan doa Yang keempat Di samping itu Harus dibedakan antara berdoa Dengan menghadiahkan pahala lewat doa Menghadiahkan pahala lewat doa Tidak ada tuntunannya Demikian sekedar tambahan penjelasan Masalah tahlilan Semoga saudara mengerti duduk persoalan itu Dengan sebenarnya Sumber menjelas suara Muhammadiyah Nomor 8 tahun 2003 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!